Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Tekno POVA 4 Pro, HP terbaik dari Tekno yang baru aja di-launching nih. Buat kalian yang punya duit kurang dari 3 juta, Tekno POVA 4 Pro ini tuh bukan pilihan yang salah ya. Dengan kalian ngeluarin duit 2,9 juta, kalian tuh udah bisa dapetin paket lengkap dari sebuah smartphone. Yoi, di harga 2,9 juta, tahun ini tuh belum ada yang bisa ngasih lebih banyak ketimbang Tekno POVA 4 Pro ini. Bener-bener bisa jadi pilihan yang harus kalian lirik. Soal desain, si Tekno POVA 4 Pro ini tampilnya yang trik ya dengan garis tegas yang pengen nunjukin kalau ini HP itu adalah HP yang didesain buat gaming. Bakal ada yang suka dan ada juga yang kurang suka sama desain kayak begini. Untungnya ada varian warna yang kalem kayak yang kita bahas sekarang ini. Kalau kalian beli yang biru atau merah, itu bakalan berasa lebih nendang lagi karena itu ada efek-efek pijaran cahaya gitu. Untuk material ini berbahan plastik dan punya finishing matte yang bagus ya. Nggak ninggalin bekas sidik jari. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Lalu di bagian bawah, ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Lubang microphone, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi. Yang jelas ini menandakan kalau speaker dari Tekno POVA 4 Pro ini udah stereo. Terus tombol powernya ini juga jadi satu ya sama fingerprint scanner. Dan nggak ketinggalan ada NFC juga di smartphone ini. Lanjut kalau buat layarnya, ini ada layar yang panelnya AMOLED. Resolusinya ini Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,66 inci. Buat yang tanya gimana kualitasnya, ini tuh sebenarnya udah bagus ya. Gambar yang ditampilin ini enak banget buat dilihat khas panel AMOLED yang warnanya ini vibrant dan punya hitam itu pekat. Cuma sayang, buat desain emang POVA 4 Pro ini nggak mengadopsi desain punch hole yang tampilannya bakalan lebih enak buat dilihat lagi ketimbang yang masih pake notch begini. Kalau buat refresh rate, ini udah ada di 90Hz. Buat dipake scrolling-scrolling, ya udah berasa smoothnya. Apalagi ada pilihan auto switch ya yang bisa nyesuaikan aplikasi apa yang lagi kita buka. Kalau lagi nonton, ya dibuat 60Hz aja, biar hemat. Tapi kalau lagi scrolling-scrolling, bakalan di switch ke 90Hz biar kerasa lebih smooth. Overall, kualitas layarnya buat HP yang harganya di bawah 3 juta, ini tuh udah lumayan banget. Nilai plus juga buat panel AMOLED-nya yang bikin kualitas layarnya ini jadi meningkat. Oke next, kalau buat performanya, Tecno POVA 4 Pro ini ditenagai dengan chipset paling kencang dari Mediatek Helio G series, yaitu Helio G99. Ini chipset baru ya dari Mediatek Helio yang emang dikhususin buat HP kelas menengah ke bawah. Buat RAM ini ada di 8GB dan punya internal storage yang kapasitasnya ini gede banget, 256GB. Buat dipakai harian, HP ini udah dijamin aman lah. Perpaduan chipset yang cukup kencang plus tambahan RAM yang gede bikin buka-tutup aplikasi berasa ringan dan enak buat dipakainya. Adanya storage gede juga bikin hati tenang ya kalau kita nyimpenin banyak aplikasi, foto, video, atau file-file dalam jumlah yang banyak. Kalau buat dipakai main game, ini juga termasuk enak buat HP di bawah 3 juta. Mobile Legends ini kita bisa pakai settingan high dengan refresh rate yang bisa kita set ke high juga. Selama ngetes, FPS ini stabil banget di 60fps. Aman, lancar jaya, dan nggak ada kendala sama sekali. Terus lanjut, buat PUBG Mobile, ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra sampai HD High. Dan pas dicoba di settingan Smooth Ultranya, FPS juga stabil banget di 40fps. Harusnya HP ini bisa dibuka aja ya sampai settingan Smooth Extreme-nya. Karena G99 di atas kertas mampu banget buat ngelibas game yang satu ini. Buat gyroscope ini juga aman, jadi udah nikmat banget lah buat main PUBG Mobile di HP ini. Kalau buat Genshin Impact, di settingan lowest-nya, FPS yang didapat ini ada di kisaran 40-50fps selama ngetes. Dan ini tuh bener-bener udah cukup banget buat sekedar ngelarin misi harian gitu. FPS jarang banget drop ya. Paling setelah cukup lama main, di tengah-tengah fps tuh berasa turunnya ya. Itu ada di kisaran 30-40fps. Tapi itu pun masih masuk ke kategori yang nyaman buat dipakai. Kalau buat baterai, Tekno POVA 4 Pro ini tuh punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang badak banget. Buat dipakai nonton YouTube selama satu jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5% aja. Main sosmed, scrolling-scrolling TikTok, dan Instagram selama satu jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7% aja. Dan buat main Genshin Impact, selama satu jam, baterainya ini juga berkurang cuma 18% aja. Bener-bener awet banget, ini HP. Mantep. Kalau buat kecepat ngecasnya, ini ada di 45W. Aku coba ngisi dari 0 sampai penuh, itu butuh waktu sekitar satu jam lebih sedikit aja. Buat ukuran baterai 6000 mAh, ini udah termasuk ngebut. Untuk sistem operasi ini, pakenya HiOS 12 ya, berbasis Android 12. HiOS sendiri, ini lumayan mirip sama XOS-nya Infinix. Beda beberapa sentuhan aja, tapi 80% ini mirip banget. Kasusnya ini ya, hampir sama kayak Realme sama Oppo waktu Realme masih jadi brand baru ya. Semuanya masih numpang sama abangnya. Kalau buat kamera, ini ada dua di bagian belakang. 50MP buat kamera utamanya, dan yang satu lagi, ini cuma tambah-tambah aja. Kalau yang di depan, ini resolusinya 8MP. Buat hasilnya, ini buat HP harga 2,9 juta nggak terlalu istimewa ya. Mungkin karena fokus HP ini lebih ke arah performa ya, makanya Tecno tuh kayak kurang merhatiin bagian ini. Sebenernya hasilnya bagus, cuma itu berlaku kalau objek yang kita foto dapat sumber cahaya yang pas, nggak berlebihan atau nggak kurang. Nah, sisanya kalian bisa lihat aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Bova 4 Pro direkam pakai resolusi Full HD 30fps. Hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai jalan. Gimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah. Nah, di Full HD 30fps ini ada mode Ultra Steady. Jadi kayak fitur stabilisasi tambahan. Cuma resikonya gambar bakalan nge-crop. Nih, contoh tanganku ya, kelihatan dekat banget. Tapi kalau kita pakai jalan, ini stabil. Kita coba balik. Yep, seperti itu. Oke, ini Full HD 60fps. Hasilnya seperti ini. Terasa lebih smooth. Cuma nanti ini bakal kita compress ya ke Full HD 30fps. Ini cuma ngeliat kestabilan gambarnya aja. Nah, ini yang 2K 30fps. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Buat HP yang harganya 2,9 juta. Ini oke atau enggak? Coba komen aja. Coba ini kita zoom ya. Dua kali. Ini dua kalinya kayak gini. Kalau maksimal bisa 10 kali. Tapi pecah banget pasti. Oke, ini kamera depan. Full HD 30fps. Hasilnya seperti ini. Di sini juga bisa 2K. Tapi 30fps. Jadi enggak ada Full HD 60fps. Langsung ke 2K. Nanti kita bakal coba. Ini yang Full HD 30fps dulu ya. Di Full HD 30fps. Ada mode stabilisasi tambahan. Hasilnya bakalan lebih nge-crop kayak yang kalian lihat sekarang. Cuma kalau kita pakai jalan ya ini berasa lebih stabil. Oke, ini 2K-nya. 2K 30fps. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah berasa lebih tajam dari yang Full HD tadi? Coba kalau backlight. di sini ada bokeh video juga. Tapi resolusi maksimalnya cuma 720p 30fps. Kamera belakang sebenarnya ada. Cuma karena enggak ada yang ngerekamin jadi susah megangnya. Ini pakai kamera depan aja hasilnya seperti ini. Pergi sih cukup oke lah ya. Meskipun ya kadang-kadang tuh bagian bokehnya hilang-hilang. Tapi udah lumayan oke sih. Kalau misal enggak ada gangguan dari tangan kita. Oke, kesimpulannya buat HP di harga 2,9 juta Tekno ini ngebawa sesuatu yang garang ya. Kalau mendang-mending pasti bakal ngelirik kalau dijajelin spek se-uah ini dengan duit yang enggak sampai 3 juta. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.